Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP QM, Quality Management, dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kali ini kita akan membahas materi tentang material specification. Apa yang dimaksud dengan material specification? Untuk lebih jelasnya, kita akan demokan di sistem SAP. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP, baik itu PP maupun QM, kita sudah menyediakan satu situs untuk member area di www.materi.sapindonesia.net. Di situ saya menyediakan silabus SAP secara keseluruhan, mulai dari master data, kemudian transaksi, sampai ke konfigurasi. Tentu saja target saya adalah Anda merubah paradigma dari user, power user, ke konsultan SAP. Sementara di silabus yang lain, yang MM, misalnya di sini adalah silabus pendukung untuk kelengkapan materi PPKM. Nanti Anda fokusnya, diharapkan di konsultan PPKM. Oke, tadi materi kita adalah tentang material specification. Itu untuk secara sederhananya, material specification itu adalah pengganti dari task list. Biasanya inspeksi itu dilakukan dengan cara meng-assign task list atau inspection plan. Kali ini kita akan alihkan inspeksinya dengan menggunakan material specification. Bagaimana caranya? Kita akan lihat di sini saya sudah menyediakan material. Kita masuk dulu ke material untuk melihat GMPU-nya setup dari indikator inspeksinya. Oke, masuk ke MM02. Nah, ini materialnya kita lihat. Kita masuk saja langsung ke GMPU-nya, quality management yang ini. Nah, di inspection setup, kita akan mencoba mengaktifkan material specification. Nah, itu dengan indikator yang 89. Ini ya, other inspection. Anda masuk ke detail. Nah, Anda lihat di sini. Di sini ada dua ya. Inspeksinya with material specification. Ini tidak dicentang. Kemudian ada lagi inspection with task list. Nah, default-nya adalah dari video tutorial yang sudah kita simulasikan, Itu diarahkan ke task list ya. Atau ke inspection plan. Nah, kali ini saya akan mengarahkan ke material specification. Anda tic yang ini. Ini kemudian dilepas. Ya. Oke, seperti itu. Jadi yang 89 kita masuk ke inspection material with material specification. Kemudian Anda simpan. Oke. Simpan. Setelah Anda masukkan di satu sisi, kemudian Anda juga harus lihat di konfigurasi ya. Anda masuk ke SPRO. Ini adalah customizing yang biasa dipakai oleh konsultan untuk mengkonfigurasi modulnya. Masuk ke PSAP reference AMG. Kemudian di quality management. Yang ini. Kemudian quality inspection. Lalu inspection load creation. Nah, di sini ada maintain inspection type under execute. Nah, di sini ada beberapa indikator inspection type. Lalu kita arahkan ke 289 yang ada inspection. Kemudian klik dua kali. Nah, di sini setupnya untuk kelengkapan dari material specification. Ini summary as result. Kemudian ininya adalah control key-nya key-m. Kemudian operation-nya ini ya. Dibuat seolah-olah dibuat di konfigurasi gitu ya. Kalau yang biasa kan di inspection plan Anda buat sendiri. Dengan key-p01. Kali ini untuk material specification dibuat konfigurasi. Oke, sudah. Kemudian tahap berikutnya. Setelah membuat, mempersiapkan material ini. Juga di custom ya. Materialnya juga di key-m udah kita custom. Lalu kita akan create material specification. Decode-nya ini. Code-nya adalah key-s6-1. Ya, seperti ini. Kemudian materialnya adalah material yang 5.3. Yang ini ya. Kemudian Anda enter. Nah, di sinilah Anda men-define dari task list-nya. Seolah-olah seperti kayak task list-nya gitu ya. Karakteristiknya. Sorry, bukan task list. Karakteristiknya. Di sini kan maintain material specification. Karakteristik assignment ya. Di sini Anda define plan-nya. Kemudian MIC-nya. Misalnya kita pakai yang ini ya. Yang baru bikin. Oke. Version-nya 1. Oke. Kemudian kita coba enter. Nah. Ini udah terbaca ya. Otomatis terbaca seperti itu. Kemudian Anda save ya. Jadi, ini sudah dibuat. Kemudian Anda save. Oke. Material specification for material ini was saved ya. Udah disimpan. Oke. Sudah. Jadi tahap pertama. Saya ulangi lagi. Jadi tahap pertama adalah memastikan material master 89-nya diarahkan ke material specification. Kemudian di SPRO-nya, control key-nya Anda arahkan untuk 89. Kemudian Anda buat MIC-nya di GS61 sebagai material specification. Seperti itu ya. Kemudian kita coba disimulasi di transaction. GI-01 untuk script inspection load manuali. Ini yang materialnya ini. Kemudian ini plan-nya. Lalu ini 89. Oke. Nah. Seperti biasa di inspection load manuali Anda masukkan kuantitinya 100 kilo. Kemudian. Kemudian kita dari ini kita lihat di inspection specification. ya. Oke. Jadi bed-nya kita mulai dulu. Oke. Kemudian sample-nya. Karena dia dari define material specification, maka ini langsung masuk ya. Inspection. Tanya masuk, langsung masuk ke sini. Ini ada tanda inspection with material spec. Dicentang. Artinya ini yang di-define dari material spec. Seperti ini. Sudah betul. Minusnya juga sudah otomatis terbaca 100% sample-nya. Ini sudah. Kemudian Anda set. Nah. Ini sudah tersimpan load-nya. Kita ambil. Lalu dari load itu, seperti biasa Anda melakukan proses result recording. Tidak. Dia 02. 405. Eh, sorry. Jangan di-enter. Tapi Anda langsung akses menu yang atas. Jangan lupa ya. Untuk yang pertama adalah result dulu. Baru UD. Oke. Kita ke result dulu. Kita lihat hasilnya. Nah. Ini sudah keluar ya. MIC-nya sudah nampak. Kemudian, ininya saya pilih yang red. Oke. Ininya set. Kemudian enter. Oke. Sudah. Ini valuation code-nya di sini. Sudah menunjukkan. Oke. Kemudian Anda high click. Lalu. Ini di-close. Successfully close it. Kemudian set. Lalu yang terakhir. Anda UD. Ya. Dari sini ada menu UD. Oke. Langsung Anda eksekusi. UD code-nya. Yang ini. Set ya. Enter. Kemudian ini sudah. Kemudian set. Nah. Seperti itu caranya ya. Jadi. Yang 405. Sebagai. Untuk lihat informasinya. Anda masuk ke QA33. Nah. Di sini materialnya Anda masukkan. Oke. Seperti itu. Yang. Lot yang nomor. 405. Nah. Ini dia. Ini sudah UD. Ya. Artinya sudah sukses kita. Lakukan proses. Inspeksi. Oleh tim. Ya. Jadi sekali lagi di sini. Bisa disimpulkan bahwa. Memang. Ada dua cara ya. Jadi ini intinya. Yang harus Anda. Pahami. Bahwa di MM ini. Untuk material. Yang kita lakukan proses. Inspeksi. Material specification. Itu Anda harus. Tak betul. Mengarahkan. Model inspeksinya. Ke yang. Di sini. 89. Saya ulangi lagi. Nah. Di sini. Inspeksi. With material spec. Di sini. Oke. Di sini yang membedakan. Tadi kita bikin dengan. GS61. Sementara kalau yang. Inspeksi. With task list. Itu bikinnya dengan. GP01. Ya. Oke. Saya kira. Pembahasan tentang. Material specification. Sudah kita simulasikan. Tinggal nanti Anda. Coba di rumah ya. Coba sendiri. Cara membuatnya. Nanti untuk Anda. Yang ingin. Bertanya jawab. Dengan. Saya. Ya. Anda silakan aja. Dilihat di. Popel saya. Nanti bisa. Di sini juga bisa. Di sapindonesia.net. Juga. Ini terbuka. Untuk. Umum. Kita lihat di sini. Popel saya. Di sini ya. Nah. Di sini popel saya. Nah. Ini ada WA-nya. Atau juga. Kalau. Ini untuk pembelajaran. SAP PP. Tapi saya. Juga. Memasukkan. QM di sini. Ya. Kalau untuk PP. Nisi di sini. Materinya sudah. Siap. Sudah ready. Dan QM juga sudah. Untuk. Di situsnya. Anda juga bisa. Belajar di. Apa. Di kursus. SAP QM. Di sini. Kursus. SAP QM. QM. Nah. Di sini. Anda bisa lihat. Di protokol. Saya juga di sini. Kalau untuk. Konsultasi ya. Bisa di sini. Saya dari CKS. Nanti kalau. Untuk update-nya. Anda bisa lihat juga di silabus. Tentu saja di sini. Tidak banyak yang saya kupas secara detail. Ya. Adanya di. Di member area. Di sini hanya memberikan stimulus saja. Ya. Agar Anda. Semangat untuk belajar. Bagaimana caranya di SAP. Begitu mudah. Kalau Anda sudah tahu caranya. Dan maksud. Bisnis prosesnya. Untuk lengkapan materi. Silahkan menonton saya. Nanti kita bisa. Diskusikan. Ada di sini semua. Materinya terurut. Dari master. Sampai ke. Konfigurasi. Oke. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan. Ada manfaatnya. Mohon maaf. Bila ada. Penelasan yang kurang jelas. Saya tunggu di member area. Sampai jumpa di video. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.